Gas pangan di Treskrimsus, Polda Jati melakukan sidak ketersediaan minyak goreng di Pasar Wonokromo, Surabaya. Sementara di Bali, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo juga memantau pendistribusian minyak goreng curah pasca dicambutnya harga ECR Rana Tertinggi atau HET. Didampingi sejumlah instansi terkait, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo melihat pendistribusian minyak goreng curah di kawasan Pelabuhan Benua dan Pasar. Kapolri ingin memastikan distribusi minyak goreng curah aman, mulai dari kapasitas penyimpanan hingga kapasitas pengiriman agar tak terjadi kelangkaan di pasaran. Pemantauan dilakukan usai pemerintah mencabut harga ECR Rana Tertinggi minyak goreng kemasan, serta menetapkan harga ECR Rana Minyak goreng curah sebesar Rp14.000 per liter atau Rp5.500 per kilogramnya. Minyak goreng curah harusnya diperuntukkan bagi rakyat, bukan untuk keperluan industri. Pemantian hari ini setelah keluarnya aturan HIT dari PT Star menyampaikan bahwa tidak ada masalah dengan ketersediaan minyak curahnya dan tadi saya tanyakan langsung ke distributor bahwa pekan-rekan distributor juga mendapatkan minyak curah seperti biasa. Setelah tidak ada kekurangan dan masih tepat waktu. Satgas pangan di Traskrim Suspolda Jatim juga melakukan sidak ketersediaan minyak goreng di Pasar Wonokromo, Surabaya. Meski minyak goreng kemasan sudah mulai tersedia, namun harganya masih melambung tinggi hingga mencapai Rp50.000 untuk kemasan 2 liter. Sedangkan minyak goreng curah yang banyak dicari masyarakat justru tak banyak tersedia di para pedagang pasar dengan harga bervariatif mulai dari Rp21.000 hingga Rp23.000 per kilogramnya. Tim Liputan Indonesia melaporkan.